Hakikat pendidikan adalah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya secara spiritual, karakter, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Simak perbincangan seputar dunia pendidikan dalam program Pelangi Kasih Hari Rabu hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, how sweet the sound, shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kembali Pelangi Kasih hadir menemani Anda ya. Mungkin bagi Sobat Maestro ada pertanyaan ataupun juga topik-topik yang ingin kami bahas ya khususnya di permasalahan pendidikan bisa langsung SMS atau WhatsApp di 081-321-000925. Dan saya sudah bersama Bapak Ferry Herlianto, dosen dan juga praktisi pendidikan. Apa kabar Pak Ferry? Sobat Maestro dan rekan-rekan yang ada di Radio Maestro. Tenang sekali, hari ini kita bisa ngobrol bareng lagi ya. Kusi bareng lagi. Betul. Untuk hari ini kita akan bahas apa ini Pak Ferry? Ya baik, sebelum kita membahas ke topiknya, nah menurut Pak Ari saya mau bertanya dulu ya, minta pendapat dulu nih. Menurut Pak Ari sebenarnya apakah ada pekerjaan yang rohani dan pekerjaan yang bersifatnya duniawi? Kira-kira gimana itu Pak Ari? Kalau saya sih enggak ada sih Pak, semuanya sama sih. Kalau menurut saya sih tergantung dari ininya, dari kontennya Pak. Baik, baik ya, ya, ya. Atau gimana nih Pak? Baik, hari. Soalnya kan, ini kan memang satu dualisme ya, ada dualisme gitu. Jadi contohnya aja kayak ngomongin uang, uang itu rohani apa enggak rohani gitu kan. Nah jadi saya termasuk orang yang tidak terlalu suka di dualisme, jadi tergantung ya kontennya apa gitu. Ya Sobat Maestro boleh komen ya gitu kan, ada pekerjaan yang rohani ataupun yang sekuler atau duniawi begitu ya Pak ya. Nanti biar kita lebih kaya diskusinya. Ya, ya. Terima kasih nih Pak Ari nih. Sudah ada informasi, sudah ada masukan, ada usulan ya. Dan Pak Ari sepertinya sudah ke posisi, sebenarnya enggak ada gitu ya. Karena tadi dibilangnya tergantung kontennya. Jadi Sobat Maestro, hari ini kita akan membahas berkenan dengan apakah sebenarnya pekerjaan kita itu, khususnya kita melihat kepada konteks pendidikan ya. Maka itu sudah tertarikkan Maestro, Sobat Maestro semuanya. Jadi adakah sebenarnya kalau guru agama misalnya, berarti mereka melakukan pekerjaan yang rohani. Nah kemudian kalau mengajar pelajaran yang lainnya, itu pekerjaan yang tidak rohani atau yang sekuler gitu ya. Itu sebabnya hari ini kita akan membahasnya. Sebenarnya adakah seperti itu atau memang tidak ada atau seperti apa. Makanya topik kita adalah guru dan SSD. SSD. SSD yang kronim Pak Ari. Iya, iya. Saya jujur Pak hari ini deg-degan. Waktu ditanya ini jadi deg-degan ya saya ya. Jadi kayak sidang skripsi. Untuk sudah lewat ya. Ya inilah Sobat Maestro kalau seorang yang memang kreativitas dalam dunia pendidikan begitu ya. Nggak mau nonton gitu aja ya. Ini jujur saya deg-degan lho Pak. Ini apa ya saya? Ya Pak Ari, Maestro dan kita semua yang mendengarkan diskusi kita hari ini. Jadi SSD itu akronim dari sekuler, sekret, divide. Akhirnya pemisahan antara sekuler dengan yang sekret. Sekret itu berarti yang rohani. Iya. Itu ya. Nah, jadi apa hubungannya dengan kita dunia pendidikan saat ini? Nah, kita mau melihat bersama-sama. Sebenarnya seperti yang tadi kita diskusi di awal ya. Apakah benar pekerjaan seorang guru itu atau pelayanan seorang guru itu dipisahkan oleh yang rohani dan juga yang... Nggak rohani gitu. Sekuler, sekuler. Kalau misalnya melayani di gereja berarti itu rohani. Kalau jadi guru sekolah minggu atau guru remaja itu rohani. Tapi kalau misalnya jadi guru di sekolah biasa yang tidak mengajar agama atau tidak ada dalam tanda kutip ya. Tidak ada hubungannya dengan kerohanian yang dibahas. Berarti itu adalah pekerjaan yang sekuler gitu atau yang duniawi. Jadi hari ini sama-sama kita belajar nih bahwa sebenarnya pada dasarnya gitu ya. Tidak ada pemisahan tersebut sebenarnya Pak Ari. Sobat Metro gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada pemisahan antara mana yang rohani, mana yang duniawi. Kalau kita melihat misalnya dari awal ketika Adam diberikan pekerjaan oleh Tuhan. Ketika dia diberi wawenang atau tugas tanggung jawab untuk mengurusi Taman Eden. Taman Eden, betul. Mengurusi Taman Eden ini kan sebenarnya tidak ada ya. Tidak ada rohani-rohaninya gitu ya. Dan mengurusin tanaman, dan mengurusin hewan. Tapi ternyata Allah tidak melihat dari sisi seperti itu. Allah melihatnya bahwa apa yang dilakukan oleh Adam dan Allah ketika mereka memelihara Taman Eden dan isinya. Itu merupakan bukti ketaatan mereka, bukti tanggung jawab mereka karena mereka mengasih Allah. Nah, kalau dilihat di sisi itunya sebenarnya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada pemisahan mana pekerjaan yang rohani dan mana pekerjaan yang duniawi atau yang sekuler. Pak Ari ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutnya begini. Tadi kan Pak Ari bilang, aduh deg-degan nih jadinya. Iya, iya. Kan kadang-kadang kita melihat seperti tadi. Tadi Pak Ari sudah sempat mencontohkan tuh ya. Nah, contoh yang lainnya seperti ini. Misalnya, makanya ada jadinya ada pekerjaan minggu atau pekerjaan di hari-hari biasa. Seperti itu jadinya. Iya, iya, iya. Jadi ketika konsep kita sebagai orang Kristen dipisah menjadi dualisme yang tadi Pak Ari sampaikan, kita dalam kehidupan kita tidak menjadi pribadi yang utuh. Oke. Tapi menjadi pribadi yang ya tadi itu mau ada di mana tempatnya. Kalau di gereja, maka saya akan berperilaku seperti orang di gereja. Tapi kalau saya di luar sana, tidak di gereja, maka saya akan berperilaku seperti orang di luar sana. Nah, tentu ini kan bermasalah ya. Ini kan tentu bermasalah sebenarnya. Jadi, sebenarnya tidak ada pemisahan antara mana itu pekerjaan sekuler, mana ada pekerjaan yang rohani. Nah, kalau tadi Pak Ari singgung juga tentang kontennya, isinya. Pak, kalau jualan narkoba, masalah itu nggak dosa. Tentu jualan narkobanya dosa begitu ya. Tapi maksud saya begini, bahwa sebenarnya jualan narkoba itu kan dampak dari sisi yang lainnya. Sebenarnya ada banyak yang jualan. Jualan yang lainnya maksud saya. Jualan telur, jualan istilahnya hal-hal yang kebutuhan sehari-hari. Tapi kemudian kan diselewengkan. Diselewengkan kepada jualan yang seperti itu. Jadi kita tidak bicara konten di sisi yang itu ya Pak Ari ya. Sisi yang hari ini ya. Iya, iya. Betul. Tentu kalau itu salah tentunya. Iya, iya. Tapi mari kita melihatnya di sisi bahwa pekerjaan apapun sebenarnya adalah sebuah panggilan. Nah, kita masuk kepada yang ini, apa artinya Pak Ari. Jadi kalau arti bekerja atau pekerjaan itu kan fokasi ya. Jadi fokasi ya kan fokasi atau pekerjaan. Nah, kalau dilihat dari bahasa latin ya kan. Dari bahasa aslinya ya bahasa latin. Dari bahasa latin begitu, itu dari kata fokare. Yang artinya cukol. Nah, dipanggil. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari kata dasar pokare ini. Bahwa setiap pekerjaan kita. Ini saya bicara di lingkup pekerjaan yang umum. Bukan pekerjaan yang seperti tadi ya. Sebetulnya ini tuh sangat relate dengan kami sebetulnya ya. Di Radio Maisro Pak sebetulnya gitu. Bagaimana itu Pak Ari? Iya, itu kan banyak sekali kan kayak kita misalkan. Oh, ini acak lagu rohani, ragu sekuler. Makanya saya bilang lihat kontennya gitu kan. Terus ada bilang, itu Radio Maisro itu radio rohani, radio sekuler sih. Nah, itu kan sebetulnya kan ada dualisme itu kan. Dan sebetulnya kan ya, nanti Pak Ferry bisa nanggapin ini nih. Supaya, soalnya kita bergelut dengan itu Pak, hari-hari Pak. Baik, baik. Jadi, kalau lagu-lagu ada nama Yesusnya, ada nama, oh ini lagu rohani. Kalau yang gak ada Yesusnya, itu bukan rohani gitu kan. Nah, konsep ini, ini yang mesti harus disosialisasikan gitu ya Pak ya. Dan ini bukan kebetulan nih Pak Ferry mengangkat dualisme ini nih. Oke, silahkan Pak Ferry. Baik, baik. Sebenarnya itu tadi kita sudah dapat contohnya dari hari-hari, jadi pertanyaannya tadi ya. Radio Maisro ini radio rohani atau radio? Radio sekuler. Radio sekuler ya. Nah, jadi kita balik lagi kepada apa yang menjadi fondasinya. Fondasinya, oke. Salah satunya yang pertama tadi berkenaan dengan apa yang dilakukan Adam. Yang dilakukan Adam sebenarnya tidak ada relatifnya atau tidak ada hubungannya dengan al-rohani. Bisa sudah sampaikan tadi bahwa apa yang mereka lakukan itu bukti ketaatan dan kasih mereka kepada Allah. Nah, kemudian kalau kita lihat kepada apa yang tadi menjadi dari bahasa Latin, kata vocasio itu dari kata vocare gitu ya, itu kan artinya dipanggil. Artinya, setiap pekerjaan itu tidak semata-mata saya bekerja di sana, tapi ada sebuah panggilan. Di mana dalam pekerjaan masing-masing tersebut yang namanya ada panggilan itu harusnya, ini seharusnya mencerminkan kasihnya kepada Allah, mencerminkan kemuliaan Allah. Hanya memang, saya lagi, karena adanya dosa, maka itu menjadi rusak. Jadi, tidak lagi seperti pada posisi yang semula. Sehingga muncullah pekerjaan-pekerjaan yang black market dan teman-temannya itu. Nah, ini Pak Arief, kalau bicara radio maestro ini radio rohani atau tidak? Atau radio yang sekuler? Nah, pertanyaannya kan seperti ini. Kalau kita feedback ke belakang, sendiri radio maestro punya satu panggilan. Bahwa ketika ada panggilan bahwa di Bandung memerlukan satu siaran radio atau satu program radio yang boleh jadi berkat bagi orang se-Bandung. Artinya, tidak semata untuk dapatkan istilahnya keuntungan. Tentu keuntungan itu, diperoleh itu adalah sebuah kewajaran. Tetapi saya yakin bahwa pendiri radio maestro, pertama kali muncul atau terpikir adanya program radio yang namanya maestro ini, tentu ada panggilan di hati. Atau ada istilahnya beban di hati. Bandung butuh nih, dan ada sebuah program. Lalu, kemudian para pendiri dan yang mengusahakan di awal-awal gitu ya, pastinya mereka berusaha merancang bagaimana siaran radionya yang baik. Oh, ternyata ada konten lagu-lagu rohani untuk menjangkau orang-orang yang misalnya yang Kristen. Nah, kemudian, oh, tapi juga untuk menjangkau anak-anak muda yang tidak Kristen bagaimana? Oke, muncullah yang tadi dikatakan lagu-lagu mungkin program-program yang dalam tanda kutip sekuler. Jadi, bagi saya, itu tidak masalah Pak. Radio maestro menampilkan apa yang penting itu menjadi panggilannya. Oke. Yang penting itu. Jadi, tentu kan radio maestro tidak hanya dinikmati oleh orang Kristen saja yang ada di Bandung. Betul, betul. Benar ya Pak Arya? Betul, betul. Tapi radio maestro juga berharap menjadi berkat bagi semua orang yang ada di Bandung melalui acara atau siaran, program siaran yang dilakukannya. Betul, betul. Nah, jadi bagi saya tidak masalah Pak Arya kalau radio maestro, ya kadang-kadang ada siaran yang istilahnya ya, tadi ya lagunya ada menyebut Yesusnya, tapi yang acara hari lainnya mungkin acara kipop, begitu ya. Betul, betul. Atau dangdut, atau whatever lah begitu ya. Saya dulu juga diprotes Pak. Loh, hamba Tuhan kok siaran dangdut sih, gitu kan. Ampun, gitu kan. Gak rohani, gitu kan. Ya, ya gimana ya, karena kan waktu itu di satu daerah yang memang, apa namanya, kulturnya begitu kan Pak ya. Tapi minimal, ya oke lah. Nanti kita kembalilah ke laptop ya Pak ya. Kita kembali ke dangdut ya. Kita kembali ke, tapi memang ini, ini memang seringkali kita sebagai manusia ya, tidak hanya dalam dunia pendidikan ya. Dalam segala hal, kita seringkali menjadikan sesuatu itu jadi dualisme gitu loh Pak ya. Termasuk juga di dunia pendidikan gitu. Kayak saya dulu jadi guru agama itu kayaknya, aduh alim banget. Guru agama gak boleh loh cengengesan gini-gini-gini gitu kan. Sementara yang guru matematika mah gak dianggap rohani gitu. Boleh marah-marah. Boleh marah-marah gitu kan. Itu betul Pak, ini guru agama kok marah-marah sih gitu. Ya ampun. Oke. Baik Sobat Master, kita lanjut ya. Jadi perlu disadari tentang dasar panggilan yang menjadi dasar dalam kita bekerja. Nah sekarang kita masuk kepada dunia pendidikan. Nah tadi Pak Ari sedikit menyinggung udah nih di awal nih ya. Bahwa ya bagaimana itu soal guru agama dengan guru mata pelajaran yang lain-lain. Jadi seharusnya kalau kita memahami bahwa panggilan kita sebagai pendidik itu dalam ilmu apapun tentunya. Sebenarnya itu adalah cara Allah atau cara kita melayani Allah, bukti kasih kita kepada Allah, bukti tanggung jawab kita kepada Allah, melalui masing-masing mata pelajaran yang Tuhan sudah titipkan kepada kita sebenarnya. Nah kadang-kadang memang ya itu dia, kadang-kadang adalah yang ditemukan bahwa ya gitu jadinya guru mata pelajaran merasa gak ada hubungannya dengan hal rohani. Sebenarnya ada gitu kan misalnya ketika guru itu melakukan pengajaran dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin sehingga naradidiknya mengerti, naradidiknya bertambah pandai, naradidiknya semakin memiliki pengetahuan. Nah itu berarti kan guru tersebut sebenarnya melakukan panggilan ya dengan sebaik mungkin. Sehingga secara tidak langsung walaupun mungkin merasanya gak ada hubungannya dengan hal rohani, tapi tetap itu memuliakan Allah. Sehingga ketika ada evaluasi dari para naradidik, ah guru A mengajarnya bagus, bertanggung jawab, kemudian disiplin dan sebagainya. Tentu itu menjadikan hal yang memuliakan Allah, menjadikan hal yang istilahnya seperti itulah memang mengajar atau menjadi pendidik sesuai dengan panggilannya dalam bidang masing-masing. Oke. Nah jadi harusnya kita berpikir seperti itu nih, tapi kan kadang-kadang ya kita juga terjebak ya Pak, saya pun juga terjebak dulu-dulu begitu ya. Terjebak bahwa kalau saya mengajar agama jadinya saya harus lebih rohani daripada yang lain. Iya, iya. Nah sementara yang lain boleh sedikit rohana. Lebih santun gitu Pak, iya dari tutur kata, dari sikap, dari baju, pakaian. Oke, oke. Nah tentu ini salah ya, pandangan seperti itu salah. Kenapa? Karena gak sesuai dengan tadi apa yang tadi saya sampaikan tentang Adam, kemudian apa yang menjadi dari kata dasar ya, bukan kata dasar maksudnya kata asli ya. Asli. Kata asli dari kata vocation gitu ya, vocation ya. Dari kata latin itu vocare. Nah jadi tentu hal tersebut sebenarnya salah. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita jadi guru bidang studi yang lainnya, kadang-kadang kita berbuat asal. Kadang-kadang kita mengajar ya sekenanya saja. Atau mungkin kita memperlakukan narah didik kita dengan tidak baik gitu ya. Karena kita merasanya bahwa gak ada hubungan apa-apa dengan hal-hal rohani. Nah ini pandangan yang salah. Sebaliknya ekstrimnya satunya, kalau jadi guru agama sangat berhubungan dengan hal rohani. Itu juga silahnya pandangan yang kurang tepat. Nah jadi semua sisi atau semua pendidik jika mengetahui, menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah karena panggilan. Karena Allah yang memanggil dia untuk bidang studi tersebut. Maka lakukanlah semuanya itu sebagai bukti bahwa itu kasihnya kepada Allah. Nah harusnya kita berpikir seperti. Sehingga tidak ada lagi ya itu yang satu merasa lebih rohani, yang satu merasa tidak rohani. Nah ini tentu sangat menghambat. Nah coba saya lanjut sedikit dengan istilahnya begini. Dengan apa itu amanat agung. Ketika Tuhan Yesus katakan pergilah. Beritakanlah Injil gitu kan ya. Itu kan ditujukan apakah hanya kepada kaum klergi atau kepada kaum guru agama. Kan tidak. Justru pada waktu itu para murid tetap menjadi orang-orang seperti pada mulanya. Artinya seperti kebanyakan orangnya. Walaupun mereka meninggalkan pekerjaan ya. Walaupun mereka meninggalkan pekerjaan yang lamanya. Tetapi mereka tidak serta-merta lalu jadi kaum rohaniwan begitu. Tidak. Tidak seperti itu gitu kan. Tapi mereka tetap melakukan bagian mereka. Seperti misalnya Paulus. Paulus tetap dalam perjalanan misinya. Dia tetap mengusahakan menjadi seorang tukang tenda. Tukang tenda. Betul. Tidak salah itu. Kenapa? Ya itu. Untuk membiayai perjalanannya begitu kan. Tetapi kan pertanyaannya pasti kalau kita membedakan gitu ya. Jadinya kok Paulus membuat tenda. Harusnya kan dia penginjilan saja. Tidak usah bikin tenda. Bikin tenda itu kan tidak rahi. Tidak ada hubungan dengan rahi. Tapi dari situ sebenarnya firman Tuhan mengajarkan kita. Bahwa sebenarnya tidak ada. Itu perbedaan atau dualisme seperti ini. Allah meningginkan bahwa setiap hal yang kita lakukan sebenarnya adalah untuk dia. Makanya amal tagung itu diberikan pergilah kepada semua orang. Kepada semua murid. Mengatakan pergilah itu. Tidak hanya kepada kaum-kaum tertentu saja. Jadi diskusi kita memang agak sedikit, agak rumit begitu ya. Betul. Istilahnya. Kok begitu sih? Wah jangan-jangan Pak Ferry ini mengajarkan hal yang sesat. Harusnya enggak begitu gitu kan. Ya artinya begini. Sobat Master boleh saja tidak sepakat atau kurang sepakat gitu ya dengan yang saya sampaikan. Tetapi kalau kita melihat Alkitab dari awal, Alkitab tidak pernah membedakan mana pekerjaan yang sekuler, mana pekerjaan yang rohani. Semuanya dipanggil untuk memuliakan Allah. Betul, betul. Nah itu ya kata kuncinya ya. Saya menggarisbawahi bahwa ini adalah kasih dan ketaatan dan juga memuliakan Tuhan. Itu aja sih Pak ya kata kuncinya ya. Benar, benar, benar Pak Ferry. Jadi ya kita memang perlu hati-hati ya. Tetapi memang berkenan dengan pemisahan ini atau dualisme ini memang ya sudah berakar dan mendalam daging ya. Betul. Termasuk kepada ya kita semua juga gitu ya. Artinya ada pembedaan harus jelas mana yang rohani, mana yang tidak. Tetapi terus terang hal ini menghambat, sangat menghambat. Artinya menghambat tentu orang-orang jadi mengasihi Tuhan. Ya jadi orang merasakan kalau sekuler dia nggak perlu mengasihi Tuhan. Nanti mengasihi Tuhan hari minggu aja. Ya, betul. Nah, harusnya kalau dia tahu bahwa pekerjaannya itu adalah ketaatan, kasih, dan memuliakan Tuhan. Dia tentu, saya yakin orang yang sadar hal ini tentu tidak akan korupsi. Karena dia tahu, ini pekerjaannya ini karena dia saya mau kasih untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau dipikir, ini kan pekerjaan sekuler, nggak ada hubungannya dengan Allah dan dunia rohani. Ya sudah, nggak apa-apa juga saya korupsi. Literasi keuangan penting untuk pembentukan karakter. Peran orang tua sangat berkaitan sekali dengan perkembangan karakter. Apa kaitan literasi keuangan, karakter, dan parenting? Simak perbincangan seputar keuangan, parenting, dan karakter dalam Pelangi Kasih, hari Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 92,5 Maestro FM. Nah, ini jadi bahan pemikiran ya Pak. Betul, betul. Ini memang sesuatu yang ngeri-ngeri sedap sih Pak ya. Soalnya ini jadi debat kusir dari dulu begitu ya. Dan ya memang pada awalnya memang Tuhan sendiri tidak memisahkan yang rohani dan yang sekuler begitu. Dan saya juga termasuk orang yang tidak terlalu suka dengan dualisme ini begitu. Jadi kalau misalkan contohnya saya ngajar agama gitu, jadi harus doa puasa dulu gitu kan. Terus nyiapin materinya benar-benar. Tapi kalau saya ngajar IPA misalnya, yaudah asal gitu-gitu aja gitu kan. Padahal nggak ada bedanya ketika saya ngajar agama dan ngajar ilmu pengetahuan alam ya sama-sama. Itu sebuah kasih dan ketaatan dan juga memuliakan Tuhan atau enggak gitu ya Pak ya. Benar, benar-benar Pak Ari. Ya, kita ambil contoh yang lain yang praktek sehari-hari begitu ya. Ini tadi pagi ketika saya mengantar anak saya sekolah begitu ya. Nah, kemudian ketika ada perempatan, ketika sudah agak-agak macet begitu ya. Agak-agak macet, ya lalu ya pengatur lalu lintas. Nah, ini saya bicara orang ya. Orang yang mengatur lalu lintasnya sepertinya baru turun tangan gitu setelah agak-agak macet. Lalu anak saya tanya begini, sebenarnya ini orang-orang yang mengatur lalu lintas ini jadwal kerjanya jam berapa? Nah, ya saya bilang ya harusnya sih pagi saya bilang gitu. Tapi kok baru datang sepertinya ini atau baru siap begitu kalaupun. Sudah datang, tapi mereka mungkin masih ngopi dulu lah, ngobrol dulu lah. Ya, dan sebagainya-sebagainya begitu kan ya. Jadi, baru kalau sudah macet, sudah agak orang jawa bilang itu semrawut gitu ya. Sudah mulai lalu lintasnya agak kacau, barulah mereka turun tangan. Nah, lalu kata anak saya, harusnya nggak boleh begitu ya Pak ya. Nah, ini sedikit-sedikit contoh praktis. Artinya begini, kayak lagi kita balik kepada bahwa pekerjaan kita adalah panggilan kita sebagai bukti bahwa itu ketaatan kasih kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya, ketika saya jadi seorang guru lah, kita balik ke guru lagi gitu ya. Kita kan punya jam kerja ya Pak Ari ya. Betul. Atau siapapun lah. Betul, betul. Di maestro saya jangkin juga punya jam kerja ya. Ada waktu jam kerja misalkan 7 ke 3 atau 8 ke 4. Itu masing-masing kan gitu ya. Nah, perhatikan kita yang orang Indonesia katanya dikatakan sebagai orang yang kurang disiplin dalam hal waktu khususnya. Betul ya Pak Ari ya. Betul, betul. Semoga ini sudah berubah. Harusnya sih berubah ya. Disiplin sih Pak. Tapi disiplinnya orang Indonesia itu masih di bawah orang luar Pak. Jadi kalau disiplin misalkan jam 7, saya dulu kan wah ini si Ari disiplin gitu kan ditanya. Ya, masuk jam berapa? Kan jam 7. Wah, itu mah disiplin tingkat rendah katanya Pak. Justru kalau disiplin yang ekselen itu ya sebelum jam 7, lu udah dateng. Kita beres-beres, ngopi, nah baru jam 7 start kerja. Kita datengnya jam 7, beres-beres, ngopi, bla 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 bla. Eh, ujung-ujungnya juga jam 8 baru kerja. Oke, kita lihat kontopasi seperti yang barusan, baru saja Pak Ari sampaikan ya begitu ya. Ya, memang kadang-kadang kita agak kacau juga gitu ya. Termasuk sayang lah gitu. Sejak waktu dulu, waktu lampau gitu ya. Artinya gini, kekacauan dalam pemikiran kita seperti ini. Kita disiplin karena kita takut sama bos. Kita disiplin karena kita takut sama aturan. Kita disiplin karena mungkin takut dipotong selerit. Ya, ya. Misalnya ada yang pemotongan selerit. Uang makan. Uang makan Pak. Uang makan. Uang makan. Kita tidak terlambat itu atau kita on time itu disiplin datang ke waktu itu supaya dapat reward. Kita mungkin disiplin itu supaya kita punya nama, wah dikuji, wah Pak Ari hebat, dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu agak mengacaukan juga. Yes. Bicara tadi seperti yang tadi di awal saya sampaikan Pak Ari. Bahwa panggilan kita, eh pekerjaan kita maksud saya adalah panggilan kita. Nah, harusnya kita tarik lebih ke belakang lagi. Oke. Kenapa saya gak datang terlambat? Karena saya tahu, ini panggilan saya. Untuk saya tidak terlambat datanya. Sebagai bukti, kasih saya, taat saya, kemuliaan Tuhan, diwujud nyatakan dengan saya datang tepat waktu. Terhadap institusi yang sekarang ini saya bernaung untuk bekerja. Nah, beda. Beda pemikirannya ketika kita bicara seperti tadi. Betul, betul. Gak usah banyak-banyak lah ya. Kita yang orang Kristen aja. Kita melakukan pekerjaan kita dengan didasari bahwa ini panggilan saya. Memang saya menikmati pekerjaan ini. Bukan karena terpaksa saya melakukannya. Tetapi ini, ya tadi balik lagi kata kuncinya. Kasih kertaatan dan untuk kemuliaan Tuhan. Tentu. Kita akan melakukan pekerjaan kita itu tadi yang Pak Ari katakan dengan sebaik mungkin. Oke. Ada reward atau tidak ada reward. Oke. Apakah itu dipuji atau tidak dipuji. Naik pangkat atau tidak naik pangkat. Kita akan tetap melakukan bagian kita dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Oke. Jadi ini sebetulnya Pak Ferry saya kebayang. Ini kan tidak hanya untuk guru dan pendidik aja Pak. Sebetulnya kita yang mahasiswa ataupun murid juga harus memiliki konsep yang sama Pak. Atau gimana Pak Ferry? Nah, kalau para murid ya memang pasti berpikirnya ya saya kan cuma murid gitu ya. Tapi panggilan murid itu memang sesuai dengan jenjangnya. Oke. Sebenarnya ketika artinya begini. Kalau kita melihat feedback ke belakang begitu ya. Bahwa ada bangsa kita lah ya Indonesia. Dulu ketika pemerintah mencanangkan wajib belajar 6 tahun. Kemudian naik, berkembang menjadi wajib belajar 9 tahun. Lalu ada berkembang lagi terakhir wajib belajar 12 tahun. Nah, sebenarnya pemerintah kan berharap apa? Bahwa setiap anak di Indonesia minimal bisa sampai jenjang SMA. Nah, kenapa begitu? Karena banyak kasus. Tentunya pada sekitar 15 sampai 20 tahun kebelakang begitu ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang tidak memperoleh pendidikan yang layak. Padahal itu kan diatur ya oleh undang-undang BASA. Nah, jadi kita harus diberpikir begini sekarang para murid yang ada atau para naradidik yang ada sekarang yang sekarang belajar. Bahwa ketika reka-reka naradidik ini ada di jenjang tertentu, sebenarnya itu juga panggilan. Ketika ada di SD, maka itu panggilan Anda memang sekarang masih di SD. Jadi, ketika di SMP ya panggilan Anda di SMP dan seterusnya. Jadi harusnya, karena itu panggilan, maka harus mengusahakan dengan baik mungkin. Belajar dengan baik. Jangan main-main. Karena saya juga pernah menjumpai pada naradidik karena orang tuanya punya keuangan yang berlebih, berlebih sekali bahkan. Jadi, merasanya gak apa-apa lah, saya gak naik kelam, nanti saya pindah kemana lagi. Kemudian saya nanti bisa beli rapor, duit jasa, pindah lagi. Atau juga mungkin di perguruan tinggi gitu ya, di pendidikan tinggi. Ah, gak apa-apalah, gak lulus juga. Nanti bisa pindah lagi, pindah lagi. Nah, sebenarnya itu lari dari panggilannya. Sebenarnya itu lari daripada bukti ketaatan kasih dan kemuliaan. Untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena dia main-main dengan panggilannya. Nah, jadi Sobat Nestro dan kita semua, mari kita melihat apapun yang kita kerjakan, itu adalah panggilan. Menjadi ibu rumah tangga, kita butuh ibu rumah tangga, betul Pak Ari ya? Betul, betul. Kalau semua ibu-ibu adalah wanita karir, ya agak sulit juga di rumah. Jadi siapa bilang ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang remeh? Tidak, itu juga sebuah panggilan. Oke. Karena tidak semua orang mau untuk jadi ibu rumah tangga. Betul ya Pak Ari ya? Betul, betul. Kemudian, misalnya kita mungkin sering menganggap remeh juga tukang sapu jalanan. Nah, di Bandung sekarang lumayan lah ya kebersihannya begitu. Karena ada bapak ibu yang mendapatkan pekerjaan di situ. Nah, sebenarnya kalau dia bekerja dengan panggilan, tentu dia akan menyapu dengan baik. Betul. Beda ketika dia hanya, ah ini hanya pekerjaan sambilan aja karena tidak ada pekerjaan lain. Tentu dia akan asal untuk menyapunya. Oh, besok juga kotor lagi. Jadi buat apa disapu bersih-bersih. Nah, beda nanti prinsipnya atau sudut pandangnya jadi berbeda. Ada sebuah apa ya? Ada sebuah ilustrasi lah. Ilustrasi, ada dua orang yang sedang membangun jembatan. Jembatan lengkung begitu. Yang satu mengatakan ketika ditanya, kamu sedang apa? Lalu yang satu katakan, ini sedang membangun jembatan lengkung. Aduh, susah amat ini lengkungannya. Ini arsiteknya berat. Arsiteknya beri pekerjaan berat kepada saya. Ini jadi nggak selesai-selesai. Nah, sementara ketika ditanya tukang yang satunya, Bapak sedang apa? Dia katakan, oh saya sedang membangun jembatan dengan sebuah lengkungan yang indah. Nanti siapa tahu, ada orang-orang penting lewat jembatan ini. Saya bangga bahwa jembatan ini buatan saya. Ada andil saya membuat jembatan ini. Dan orang-orang penting lewat jembatan ini. Nah, ini ilustrasinya tentu agak sedikit menolong kita ya. Untuk terbuka bahwa mana yang merasa pekerjaannya panggilan, Mana yang merasa pekerjaan itu hanya sekedar bekerja. Ini memang sebetulnya dibilang sulit juga, nggak sulit juga sih Pak ya. Tinggal bagaimana kita mengubah sudut pandang aja sih Pak ya, sebetulnya ya Pak ya. Iya, dan memang untuk mengubah satu komunitas itu juga sulit ya. Untuk berpandangan yang sama seperti yang saat ini kita diskusikan ya. Betul, betul. Nah, jadi caranya adalah bagaimana? Mulailah dari diri kita. Mulailah dari diri kita, nanti kita bisa tularkan atau kita mungkin bisa sharingkan gitu ya. Pada pekerjaan yang dekat dengan kita. Supaya apa? Yaitu, bahwa dalam pekerjaan apapun, itu adalah bukti kita mengasih anak. Ini tetap dalam konteks bicara pekerjaan yang secara umum. Oke, nah gimana Pak Ferry ya, sebelum nanti di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ya. Untuk menjembatani ini Pak, supaya dualisme ini nggak berlarut-larut ini Pak. Ya, yang pertama tadi saya juga sampekan, mulailah dari diri kita. Mulailah dari diri sendiri, oke. Mulailah dari diri kita. Kalau kita yang berkeluarga, berarti setelah dari diri kita, mulailah dengan pasangan. Suami atau istri atau dan juga dengan anak-anak kita. Oke. Percaya, ketika apa yang kita istilahnya sharingkan, kita tularkan ya, contohnya ini. Itu akan menolong mereka, mengubah paradigma mereka untuk ketika mereka belajar, mereka akan belajar sungguh-sungguh. Karena mereka tahu, ini bukan sekedar sekolah untuk memenuhi aturan pemerintah, karena saya memang harus sekolah. Betul, betul. Tentu beda gitu ya, atau ibu rumah tangga misalnya. Ya, saya sebagai ibu rumah tangga ya, jadi ibu rumah tangga aja, dan saya juga nggak bisa apa-apa. Tentu akan berbeda. Jadi, mulai dari diri kita Pak Ari, kita mengerti dulu, sebenarnya prinsip ini nggak susah sebenarnya ya. Iya, betul. Ya, hanya kadang-kadang ada orang-orang itu yang dibikin susah juga, jadi ya sih. Betul, betul. Nggak salah juga sih. Cuman ini, prinsip ini sebenarnya nggak susah. Gampang sebenarnya. Betul. Apa yang kita lakukan itu ada relasinya. Lakukanlah untuk Tuhan itu ya kan Pak. Untuk Tuhan. Seperti itu ya, itu kan ya. Betul. Oke, oke, jadi itu fondasinya Sobat Maisro ya. Jadi, untuk menjembatani ini, bahwa ya apapun yang kita lakukan, ya kita lakukannya untuk Tuhan. Jadi, artinya tidak sembrono gitu ya. Apapun itu. Mau jadi guru, mau jadi murid, mau jadi office boy, mau jadi manager, mau Anda yang menikah, atau termasuk yang jomblo. Seperti saya juga panggilan ya Pak ya. Artinya kalau jomblo mungkin sedikit begini ya Pak Arya, ini sedikit menyimpang. Ya, ini hanya untuk menghibur diri aja lah Pak. Panggilan maksudnya belum ketemu yang cocok ya. Nah, gitu kan. Nah, gitu aja. Iya kan, daripada yang mikirin yang overthinking gitu ya Pak ya. Sekarang kan lagi rame overthinking gitu ya. Ya udah. Overthinking dan maksa gitu kan. Nah, gitu. Jalannya aja jadi jomblo yang maksimal gitu kan. No problem gitu. Jomblo yang berkualitas gitu ya. Ya nggak apa-apa jomblo untuk Tuhan, nggak apa-apa. Betul, nggak apa-apa. Sekarang daripada memaksakan menikah lalu keluarganya. Nggak takut akan Tuhan, nggak apa-apa gitu kan. Betul, betul. Betul. Nah, itu kan juga panggilan kan. Nah, panggilan saya nggak menikah yaudah. Masa saya harus maksat Tuhan gitu kan. Betul. Itu ya Sobat Maestro. Hidup jomblo. Oke. Oh, berarti nanti perlu ya. Ntar ya. Diskusi nanti guru-guru yang jomblo. Iya, iya benar. Iya, karena kan ya itu tadi ya Sobat Maestro yang namanya juga panggilan ya. Jadi, Pak Ferry tadi sudah sampaikan ilustrasi, bukan ilustrasi ya. Ini yang jarang diungkapkan ya. Jadi, panggilan Adam itu sebetulnya adalah untuk semuanya gitu ya. Baik Anda yang bergerak di bidang kerohanian ataupun yang sekuler. Semuanya sama sebetulnya. Nggak ada dualisme itu gitu ya. Ya, benar-benar. Oke. Setelah kita mulai dari diri sendiri, Pak. Nah, setelah mulai dari diri sendiri. Ya, itu tadi. Kita tularkan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau mungkin kita belum menikah ya. Mari kita tularkan dengan rekan kerja yang. Ya, bisa kita percaya gitu. Kok jadi balik ke jomblo lagi ya ini ya. Nah, lahir kita yang sudah menikah. Dan sudah berkeluarga begitu ya. Ya, mari kita tularkan deh. Kita dapat kepada pasangan kita. Kepada anak-anak kita. Percayalah. Ketika anak-anak kita mengerti akan prinsip ini. Maka mereka akan berusaha dengan sebaik mungkin dengan pandangan yang berbeda. Nggak lagi terpaksa. Nggak lagi. Takut gitu ya. Karena menikah harusnya gitu kan. Atau takut. Tapi mereka akan berusaha sebaik mungkin karena mereka tahu. Ya. Ini adalah panggilan mereka. Betul, betul. Bukan hanya istilahnya juga menyenangkan orang tua saja. Nggak. Betul, betul, betul. Ya, wah ini nggak terasa Pak Ferry sudah hampir satu jam nih. Apakah akan ada lanjutannya? Atau kita sampai di sini dulu Pak? Untuk dilanjutkan di kesempatan yang akan datang? Ya, sampai di sini saya tutup dengan satu ilustrasi. Di dalam kitab Incil ada bicara. Ketika Tuhan Yesus terhadap orang-orang gitu ya. Ketika Tuhan Yesus bilang gini. Ketika saudaraku di penjara, Engkau mengunjungi aku sebenarnya ya kan. Ketika ada yang kelaparan, saudaraku yang kelaparan, Engkau memberi makan. Engkau juga sama juga memberi makan terhadap aku. Nah itu istilahnya apa ya. Satu hal yang Tuhan mau tekankan, Tidak ada pembedaan sebenarnya. Bahwa apa yang kita lakukan terhadap online, sama seperti kita melakukannya untuk Tuhan juga. Nah jadi saya tutup dengan hal itu ya Pak Arya. Jadi mari Sobat Metro, Tentu ini mungkin agak sedikit menghentak gitu ya. Agak sedikit menghentak pemikiran kita juga. Kok begitu sih? Kok masa sih ya seperti itu? Nah tapi mari pikirkan cerna baik-baik. Pikirkan dengan lebih dalam dan refleksikan. Bagaimana pekerjaan Sobat Metro saat ini? Ketika mungkin pekerjaan Sobat Maestro berkembang, Puji Tuhan. Tetapi berkembang itu karena apa? Apakah karena ingin nama kita yang bagus atau seperti apa? Atau pekerjaan kita tidak berkembang. Jangan-jangan mungkin karena memang kita juga merasa pekerjaan kita ini hanya sekedar pekerjaan saja. Nah termasuk juga para pendidik. Baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Jangan-jangan kelas-kelas kita gitu ya. Mungkin anak-anak kita juga di rumah kok gak bertembang. Jangan-jangan karena kita salah menilainya bahwa pekerjaan atau mengajar ini hanya sekedar mengajar. Hanya sekedar profesi gitu ya. Alah gitu ya. Atau tidak hubungannya dengan hal yang roh kami. Jadi kita pikirkan ini bersama, dicerna baik-baik begitu ya. Dan percayalah ketika kita mengubah pandangan kita dengan berpikir bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini adalah bukti saya kasih taat untuk kemuliaan Tuhan. Maka percayalah kita akan menikmati pekerjaan tersebut. Begitu Pak. Ya, ya. Seandainya setiap kita memahami akan konsep ini dan prinsip ini alangkah damainya dunia ya Pak ya. Jadi kita gak susah-susah banyak kali aturan-aturan ya. Kita sudah memahami bahwa apapun yang kita kerjakan adalah kasih dan juga ketaatan dan untuk memuliakan Tuhan. Dan ini adalah sebuah panggilan yang tentunya segala sesuatunya kita lakukan seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Pak Ferry terima kasih untuk hari ini sudah membukakan sesuatu yang mungkin agak sulit buat kita. Tetapi kita percaya bahwa ini adalah awal yang sangat baik ya buat kita untuk dimanapun Tuhan tempatkan kita itu Tuhan yang sudah panggil ya dan biarlah itu menjadi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak Ferry. Ya, benar. Baik Pak Ferry. Baik Sobat Maestro. Jika Anda ada pertanyaan ataupun ada sesuatu yang didiskusikan bisa langsung ya, bisa SMS ke 081-321-000925 ya. Saya juga dibukakan dengan hal ini ya. Kita sama-sama belajar. Baik dari Geroma Istro Jalan Kecapining 12 Bandung saya dan juga Bapak Ferry Herlianto selaku dosen dan juga pemerhati pendidikan mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih tetap jaga protokler kesehatan dan Tuhan memberkati. Bagi-Mu ya Tuhan segala pujian Bagi-Mu ya Tuhan buat kasih sayang-Mu Dengan darah-Mu Aku ditebus Dengan kuasa-Mu Ku ditinggikan Bagi-Mu ya Tuhan Sebab kasih-Mu besar Oh, pakailah hidupku Untuk memasyurkan kasih-Mu Selalu Selalu Ku beritakan Korbanmu Ku ditinggikan Ku ditinggikan Buatkan kuasa-Mu Istri Matinya Baik dariat-Mu 색 Aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan Bagimu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar Bagimu ya Tuhan, sebab ku ditinggikan Bagimu ya Tuhan, sebab kasih sayang-Mu Dengan darah-Mu, ku telah ditemukan Dengan kuasa-Mu, aku ditinggikan Bagimu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar Terima kasih-Mu besar Terima kasih-Mu besar Dalam pelangi kasih, hari Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat Hanya di 92,5 Maestro FM